Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Dabu Jumot channel nah di kesempatan kali ini aku mau share ke kalian cara membuat sambal andaliman nah kalian kalau belum kenal andaliman yaitu merica batak atau lada batak atau lada cina disini tewan banyak ya nah ini bahan-bahannya nah disini berhubung aku enggak punya andaliman basah aku pakai andaliman kering yang biasa didapat di toko-toko di Taiwan ya atau kalau di Taiwan namanya mala terus ini bahan-bahannya untuk selengkapnya bisa dilihat di deskripsi boxnya pertama kita panaskan wajan kita terkasih sedikit minyak untuk menumis bahan-bahannya tadi nah kalau udah panas kita masukkan cabe rawit bawang merah bawang putih gemiri serta serai serta andalimannya nah disini serainya aku potong lembut kayak gitu biar nanti enak diulek terus andalimannya kan biasanya kering ya di di Taiwan banyak didapat ya namanya malah terus itu aku rendem pakai air biar basah gitu karena kering kan biasanya kalau di untuk sambal andalimannya di Indonesia itu namanya merica batak tau lah ada batak ya itu basah ya pakainya tapi aku enggak punya jadi aku pakai andaliman kering udah aku rendem pakai air biar basah gitu nah disini andalimannya itu rasanya khas banget kayak gimana ya getir-getir getar-getar gitu ya kalau dimakan jadi khas banget rasanya dan ini khas banget ya pertama kali aku bikin sambal andaliman karena penasaran banget teman-teman ya lalu lalu ini garamnya kita taruh ini kayaknya kurang aku tambahin sedikit lagi nah tadi ini cabenya udah mateng aku tuang disini semuanya cabenya cabenya udah mateng aku ikutnya ini hasilnya ini kameranya gerak-gerak ya tangannya satu megang kamera terus kita ulek ulek sampai halus atau sesuaikan dengan selera mungkin juga yang enggak terlalu halus nah seperti ini ya teman-teman udah halus nah biar rasanya lebih yahut diperesin jeruk atau lemon nah untuk stok buat banyak jangan diperesin jeruk jeruk dulu yah jadi kalau mau makan aja baru diperesin pakai jeruk lemon atau jeruk nipis kayak gitu nah ini hasilnya udah siap dihidangkan nah teman-teman untuk kali ini cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa share dan bagikan ke teman-teman kalian bila dirasa bermanfaat jangan lupa aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa subscribe juga yah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati